Intro Halo Sobat Youtube Sobat Proyek Sobat Kereta Cepat Selamat Malam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama saya Khusnun Jola Dapatnya berada di kawasan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Darang dan Purwakarta Ini berada di Bridge 29 Pemasangan Box Gider ke-645 Ini sudah tidak hujan lagi ya Sobat Youtube Nampak di depan Daripada proses Pemasangan ini Adalah Tempat bagi Satu Box Gider lagi Pada Bridge 29 ini Yaitu Box Gider ke-646 Karena yang sedang dipasang ini adalah Box Gider 645 Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Bridge 29 ini Total Box Gider yang akan dipasang sebanyak 8 buah Box Gider Yaitu pada Box Gider 646 Yaitu pada Box Gider 646 yang dipasok dari Kesting Yard 4 Cirang Rangkopo, Bandung Jarak ke lokasi pemasangan ini dari Kesting Yard 4 Kurang lebih 38 km Dimana Kesting Yard 4 berada pada DK 126 Sementara Bridge 29 ini berada pada DK 88 Di belakang Bridge ini adalah Subgrade 34 Kemudian Jembatan T atau T Bridge Lalu Inlet Tunnel 6 Tunnel terpanjang yang panjangnya kurang lebih 4,4 km Perjalanan Kometo Transporter Hingga ke tempat ini Begitu jauh ya Sobat Youtube Dapat dilihat pada beberapa perjalanan Kometo Transporter Yang diperkirakan bisa lebih dari 8 jam Untuk 1 kali pengiriman Box Gider Sehingga full 24 jam Bisa-bisa hanya 2 Box Gider Yang dipasok ke kawasan ini Dan inilah proses pemasangan akhir ya Proses akhir pemasangan Box Gider Ke 645 malam hari ini Alhamdulillah sudah tidak hujan lagi ya Walaupun agak dingin ya saat ini Karena memang sudah kurang lebih pukul 8 malam ya Atau pukul 20 waktu Indonesia Barat Saat ini saya masih bersama Kang Dhani Arisandi Dan beberapa warga ya Tadi satu warga disini Sempat mampir juga disini Dan juga beberapa Warga pemukiman di bagian kiri Daripada lokasi ini Menyeberang sungai Yang dekat dengan jembatan T atau T Bridge Barangkali seperti itu Sobat Youtube Saksikan terus hingga akhir Proses pemasangan ini Sebagaimana biasanya Pada pemasangan-pemasangan Box Gider sebelumnya Ini menjelang berada di atas 2 pilar Tentu saja menandakan bahwa Proses pemasangan ini segera selesai Dan untuk Bridge 29 sendiri Juga akan segera beres ya Karena satu box Gider lagi yang akan terpasang Kemungkinan akan dipasang besok hari Pada tanggal 21 Juni 2022 Terima kasih telah menonton Terima kasih Sobat Youtube Yang terus memonitor Perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Semoga sehat walafiat Dimudahkan urusannya besok hari Dan terutama mendapatkan Berkah rizki berlimpah Dari yang maha kuasa Tentu tidak lupa pula Kita semua berharap Kiranya proyek Kereta Cepat Jakarta Kota Bandung ini akan selesai Sebagaimana yang telah dijadwalkan Yaitu di akhir tahun 2022 ini Kemungkinannya untuk kawasan ini Sebagaimana diketahui juga Ini nantinya tracknya Menggunakan slab track Sebagai bantalan kereta cepat Itu dimulai dari Walini Hingga stasiun Halim Dibagi dalam tiga seksi Dan dilakukan pemasangannya Sebenarnya oleh Saino Hydro Walaupun untuk proses Prefabrikasi slab track sendiri Akhirnya diselesaikan oleh Wika Beton Salah satu main kontraktor slab track Yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia Sementara untuk yang ke arah Stasiun Tegak Luar Ke arah belakang daripada Geda Lancer dan Kometo Transporter Karena Kometo Transporter saat ini Masih berada di belakang Daripada Geda Lancer ini Akan segera Kembali ya Ke kestingian tempat Dari Walini hingga Stasiun Tegak Luar Itu menggunakan balas Sebagai bantalan Rail kereta cepat Dalam hal ini Rail kereta cepat Jakarta Bandung Barangkali berbagai informasi ini Terus kita Informasikan dan Tentu Sobat Youtube juga Sering mendengar dari Channel Youtuber Kereta cepat Bandung Raya Bagaimana Progresnya ke depan Nah tentu saja Kita berharap Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Akan terampung Sebagaimana Yang telah Dijadwalkan Lebih cepat Lebih dekat Jika ada Salah-salah kata Kiranya dapat Dimaafkan Jika ada Informasi yang keliru Terkait proyek kereta cepat Jakarta Bandung Saya Kusnun Jola Saksikan terus KD Channel Mohon maaf sekali lagi Atas segala kekurangan Terima kasih Atas segala perhatian Selamat malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton